6,5 juta pekerja migran tinggalkan industri konstruksi di tengah krisis real estate China. Penurunan pasar perumahan di China telah berdampak buruk pada industri konstruksi. Laporan ini juga menyoroti pergeseran pola migrasi regional, dengan perpindahan pekerja dari wilayah timur yang jumlahnya menurun ke wilayah tengah dan barat yang mengalami pertumbuhan. Pergeseran ini sejalan dengan perubahan ketenaga kerjaan yang signifikan, lapangan kerja di sektor jasa meningkat menjadi 53,8 persen, sementara lapangan kerja di industri, khususnya di bidang konstruksi, menurun tajam. Sektor konstruksi mengalami penurunan drastis sebanyak 6,5 juta pekerja migran, yang merupakan penurunan tahunan terbesar dalam lima tahun terakhir. Analis politik yang berbasis di AS, Wang Yi, mengomentari tren ini, dan menggambarkan perekonomian real estate China sebagai sektor yang sangat berpengaruh dan merugikan stabilitas perekonomian negara secara lebih luas, termasuk berdampak pada pendapatan fiskal daerah dan perbankan. Ia mencatat bahwa pekerja migran sangat rentan dalam skenario ini, karena mereka harus menghadapi kesulitan yang berat akibat menurunnya sektor real estate. Lebih lanjut, ia mengkritik arah sektor manufaktur China saat ini, yang bukannya mengintegrasikan pekerja migran, namun malah mengecualikan mereka, sehingga menperburuk krisis pengangguran di kalangan demografi ini tanpa ada solusi jelas dari pemerintah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!